Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube. Dan selanjutnya Pak Bersa juga sudah hadir di Studio TVRI Bengkulu. Sudah hadir Bapak Sigit Haryadi, selaku Kepala BPDAS Ketahun. Selamat sore Pak, gimana kabarnya? Sehat Pak Tuduk, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tadi sebelum ke sini apa nih aktivitasnya? Kita juga ini, tadi ada koordinasi dengan Korem, mau nanam juga. Oke, ada penanaman pohon juga ya. Masih berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Dan selanjutnya Pak Bersa juga sudah hadir di Studio TVRI Bengkulu. Kali ini sudah ada Bapak Samsul Hidayat, selaku Kabinet Perencanaan Pemempatan Hutan dan KSDAE DLHK Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Lancar terus kegiatan hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung Pak. Dan Pak Bersa TVRI Bengkulu dalam tema hari ini kita membahas terkait rehabilitasi hutan dan lahan ini menjadi satu topik yang menarik. Perlu kita bahas karena ini menjadi isu yang cukup hangat di perbincangan masyarakat berkaitan dengan lingkungan. Dan tentunya seperti apa kita menjaga kelestarian lingkungan khususnya di wilayah Bengkulu dengan adanya rehabilitasi hutan dan lahan. Nah kan kita bahas bersama dalam brando hari ini. Baik, nah berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Seberapa penting sih sebetulnya rehabilitasi apalagi di Bengkulu ya saat ini? Mungkin dari Pak Sigit terlebih dahulu. Ya, sekarang ini kita akan menghadapi perubahan iklim mas Rigo. Semua itu berefek ke kita semua. Misalnya hujan yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Kemudian kalau yang kelas dunia itu air muka laut naik. Nah itu yang kita hadapi sekarang. Kemudian musim ini sudah tidak bisa ditempat lagi. Oke, ini menjadi satu hal yang penting artinya ya? Baik. Kalau dari Pak Samsul sendiri gimana nih Pak? Rehabilitasi hutan dan lahan ini seberapa penting sih sebetulnya? Apalagi untuk di wilayah Bengkulu saat ini? Ya, saya rasa sangat-sangat penting. Karena ya lahan kritis dan sangat kritis di Provinsi Bengkulu cukup luas. Baik itu di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Jadi konsentrasi kita terutama di kehutanan, di dalam kawasan hutan yang direhabilitasi. Kalau di dinas kehutanan, tadi mungkin seperti yang kita berbincangkan sebelumnya. Kalau kami ada kewajiban dari pihak-pihak dari pemegang izin, IPPKH seperti itu, itu melaksanakan rehabilitasi das namanya. Seperti itu. Saya rasa sangat-sangat penting sekali untuk di rehabilitasi. Oke, nah kalau kita melihat juga bagaimana rehabilitasi hutan dan lahan. Sebetulnya apa sih manfaat dengan adanya rehabilitasi hutan dan lahan? Khususnya untuk kita nih sebagai masyarakat ya saat ini. Gimana nih Pak Sik? Ini manfaatnya kalau rehabilitasi kan kita menanam pohon ya Mas. Kita jangka panjang. Itu manfaat yang pertama terkait dengan ekologi. Kemudian ada juga manfaat ekonomi. Kalau ekologi salah satunya kita bisa menyerap karbon, menyimpan air, menjaga tata air yang ada di das. Kemudian kalau dalam bidang ekonomi, paling enggak masyarakat itu bisa memetik hasilnya. Yang ditanam itu besok kalau berbuah, masyarakat bisa mengambil. Itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Oke, artinya ada manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat sendiri. Nah bedanya nih rehabilitasi hutan dengan lahan. Apa sih bedanya? Kalau rehabilitasi hutan itu di dalam kawasan hutan. Kalau rehabilitasi lahan itu di luar kawasan hutan. Oke, jadi memang ada perbedaan gitu ya untuk rehabilitasi sendiri. Nah Pak Samsul kalau kita melihat untuk wilayah Bengkulu sendiri, sebetulnya hutan di Bengkulu saat ini seperti apa sih kondisinya? Ya kalau begini ya, kalau beberapa ada juga teman-teman kemarin ada beberapa yang menanggapi kalau kita sebut kawasan hutan, itu berbeda pengertiannya dengan hutan. Jadi kalau kawasan hutan itu suatu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan yang punya keundangan, itu bisa saja yang ditetapkannya sebagai kawasan hutan itu lahan padang rumput, padang halang-halang, bahkan pemukiman yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Nah ada juga yang menganggap bahwa ada juga pengertian dari hutan. Jadi kalau hutan dengan kawasan hutan itu jauh berbeda sekali. Kalau hutan, bisa tidak kawasan hutan. Jadi kalau hutan itu suatu wilayah yang didominasi oleh pohon-pohonan, seperti ini sebut Pak Sigi tadi, yang ditumbuhi dengan, apa namanya, didominasi oleh pohon-pohon yang saling berinteraksi dengan ekosistem di sekelilingnya, di sekitarnya. Itu yang disebut dengan hutan. Jadi kalau kawasan hutan, ya sangat apa namanya itu, di Provinsi Bengkulu lahan kritisnya cukup luas ya Pak ya, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Nah untuk menanggulangi dari mungkin kekritisan yang ada di Bengkulu sendiri, kalau dari Pak Samsul, dari pemerintah, khususnya dari pemerintah Bengkulu sendiri, adakah sudah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hal ini Pak? Ya itu tadi, kalau, tadi ya saya sampaikan tadi, bahwa kalau untuk rehabilitasi saat ini, kalau zaman dulu, maaf ya Pak Sigi ya, kalau zaman dulu itu, Dinas Kehutanan Kabupaten ataupun Dinas Kehutanan Provinsi itu mendapat, apa, dana, ada dana DAK, ada dana untuk RHL, pelaksanaan RHL itu ada di dinas seperti di RHK Provinsi itu. Untuk saat-saat ini sudah tidak lagi, itu dananya itu sudah ke BPDAS semuanya, untuk pelaksanaan rehabilitasi. Nah cuman saya disebutkan tadi, kalau untuk kita dalam pengawasan rehabilitasi, apa namanya, lahan kritis ini, kita berfokus, kalau kami di DLHK berfokus ke izin-izin IPPKH itu. Oke ini apa, IPPKH ini Pak? Itu izin, izin pinjam pakai kawasan hutan. Dulu IPPKH, sekarang namanya PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan. Itu mereka mempunyai kewajiban untuk merehabilitasi DAS. Nah itu dalam pengawasan kami, tapi tetap bekerjasama dengan BPDAS. Oke, dari BPDAS sendiri artinya melakukan proses dari rehabilitasi itu ya Pak? Oke, untuk upaya yang dilakukan, kalau kita melihat dari pengkulu, yang katakanlah sudah mulai kritis gitu ya, kawasan hutan, ya baik itu hutan maupun kawasan hutan, ini seperti apa sih upaya yang dilakukan saat ini? Kalau di kawasan hutan mas, kita punya program RAL, di singkat RAL ya, RAL buat hutan dan lain-lain itu di singkat RAL, kita ada penanaman di dalam kawasan, itu yang melaksanakan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. Itu kalau tahun ini ada 420 hektare di air nipis, di penggulu selatan. Tahun lalu ada 1000 hektare ada di penggulu tengah. Nah kemudian, ini kan anu ya mas, dana kita terbatas, tapi kita bisa melibatkan masyarakat. kita punya program namanya Kebun Bibin Rakyat. Oke, sebelum kita bahas program, kita akan beri sejenak. Oh iya, oke. Dan Pemirsa TVRI Mungkulu masih dalam tema yang sama berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemuruan mana, tetap di Perendom.